Media Palestina ramai-ramai menyoroti keputusan FIFA terkait pencopotan posisi Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20. Sebelumnya, FIFA resmi umumkan pembatalan status tuan rumah piala dunia U20 karena situasi terkini di Indonesia. Jika diingat-ingat, sebelum putusan resmi tersebut, memang Indonesia juga sedang ramai-ramainya menolak timnas Israel untuk tampil di piala dunia U20 Indonesia. Mendengar hal tersebut, sejumlah media Palestina pun ramai-ramai bereaksi atas keputusan FIFA mencabut status Indonesia. Seperti contoh, media Ma'an News menuliskan artikel berjudul FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia karena menolak partisipasi Israel. Media tersebut juga memberitahukan potensi sanksi FIFA kepada PSSI. Tak ketinggalan, media lain yaitu Watan juga memberikan pandangan serupa terkait hal tersebut. Mereka menulis laporan dengan judul karena ribut masalah pendudukan hak Indonesia jadi tuan rumah piala dunia U20 dicabut. Media Palestina, Raya pun juga memberitakan hal serupa. Raya menyoroti masalah politik atas keberatan sejumlah pihak terhadap timnas Israel itulah yang melatar belakangi keputusan FIFA untuk Indonesia. Ya, kutipannya adalah, jika FIFA tidak malu, lakukan apapun yang diinginkan. Penduduk sionis adalah epidemi dunia yang harus diboykot. Lebih lanjut ia berujar, jika standar ganda masih berlaku di FIFA dan itu tidaklah mengherankan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!